Harus konsisten. Jangan perintah-perintut. Kalau nggak konsisten, ya pemimpin. Saya sering mengatakan Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state. Ini kan makin gila, Pak. Hukum kita ini. Aduh, luar biasa sekali. Hukum kita ini salah satu negara yang paling jelek di dunia, Pak. Di seluruh dunia tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah, Pak. Orang diangkat jadi anggota partai, besoknya langsung diangkat sebagai ketua umum partai. Nah, nah, nah. Kayak dikarbit begitu, Pak. Kalau putusan tercacar, prinsip final and binding tidak berlaku. Dari jalan lain, Pak. Harus dibatalkan, Pak. Ganti jawabnya. Waduh, anak saya naik jadi presiden, Pak. Anak saya jadi presiden, saya bisa style anak saya. Yang presiden adalah saya. Desuapin itu, Pak. Dalam hati mungkin setan, lu. Gua tusuk lu ntar lu. Itu politik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abrams Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau. Apa kabar, Prof. Cipta Lesmana? Baik, baik, baik. Ini begini, Pak, Prof. Cipta Lesmana. Kekuatan, kan? Sehat, Prof. Cipta? Alhamdulillah, sehat. Ini Prof. Cipta Lesmana ini, netizen. Adalah seorang pakar ilmu komunikasi politik. Tapi beliau juga pernah sekolah hukum. Seperti begitu. Sekolah hukum, saya. Oleh karena itu, hari ini kita bicara tentang politik dan hukum. Waduh. Tapi saya bukan ahli hukum. Ya, tapi Prof. Cipta katakan dia bukan ahli hukum. Tapi dia bisa sedikit-sedikit ngomong tentang hukum. Apalagi kalau hari ini yang kita bicarakan masalah polemik. Masalah yang lagi hot. Yang lagi aktual kira-kira seperti begitu, Prof. Cipta. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya, belum ditanya Prof. Cipta sudah tahu. Saya potong sebentar. Saya ini orang banyak yang nggak tahu. Saya mantan anggota Komisi Konstitusi MPR. Wow. Dua bulan lebih kita berdebat terus di MPR. Di bawah pimpinan Amin Rais pada waktu itu. Jadi Prof. Cipta ini termasuk tim yang merumuskan rencana amendement Undang-Undang Dasar Pak. Oh, bukan. Amendement ini membuat masyarakat marah. Dihantem semuanya. Kenapa? Kok jadi obrak-abrik begini? Undang-Undang Dasar Pak. Ah, terus pimpinan Ampera punya inisiatif. Oke lah. Daripada ibu-ibu-ibu, kita bentuk tim khusus mengelola, menganalisis ada apa dengan amendement Undang Dasar Pak. Nah, itu kerja kita. Oh, jadi Prof. Cipta ini termasuk itu ya Komisi Konstitusi ya. Iya. Yang merumuskannya berbagai persoalan. Iya. Yang berkaitan dengan konstitusi. Berbagai persoalan akibat dari amendement konstitusi ini. Apakah peristiwa hari ini yang hirup pikuk ya? Kita katakanlah hirup pikuk politik. Iya, iya. Seolah-olah kita berada di jurang demokrasi yang sangat memprihatinkan. Iya. Prof. Cipta ya. Jadi bukan saja kita dipertontonkan perseteruan Pak Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Iya. Tapi kita dipertontonkan seolah-olah konstitusi kita tercabik-cabik. Iya. Jadi itu ada perasaan yang gelisah. Bagaimana Prof. Cipta melihat ini? Saya setuju, tapi saya perlu koreksi sedikit. Bukan konstitusi kita tercabik-cabik. Bukan gitu. Oke. Yang tercabik-cabik itu adalah mahkamah konstitusi. Wah. Yang sudah anjlok sekali. Yang wibawnya sudah hampir runtuh sama sekali. Bukan konstitusinya, bukan. MK-nya. Oh, jadi MK-nya yang hancur ya? Hancur, martabatnya rusak akibat keputusan-keputusan yang dikeluarkan terkait dengan perubahan usia capres-cawapres. Oh, jadi bukan konstitusinya, MK-nya ya? Bukan, MK-nya. Dan itu pun kalau kita lihat person-nya, bukan seluruh hakim MK ya? Bukan. Bukan. Beberapa hakim MK masih bagus sekali. Masih bagus. Misalnya teman saya, teman baik saya Pak. Misalnya di Isra. Itu masih bagus ya? Iya. Itu dosen, pernah dosen terbaik di Andalas. Oke. Ya. Kan begini, kalau kita flashback ke belakang, Pro Cipta ini kan orang yang sangat lantang di jaman Suwarto ya. Pakar yang disegani. Gak terlalu lantang loh. Saya juga takut juga kan. Oh, takut juga. Yang pada saat itu menyoroti tentang dinasti atau kroni kekuasaannya pada saat itu. Iya, iya. Kalau kita lihat kan peristiwa di MK itu ada hubungannya dengan itu ya, Pak Pro Cipta ya? Iya, iya. Ada kecenderungan. Oke. Mau membentuk dinasti. Oke. Kan semua bukan rahasia lagi. Putusan MK itu sama juga membuka pintu bagi putra Pak Jokowi untuk masuk sebagai cawapres. Bukan rahasia lagi. Oke, bukan rahasia lagi ya? Iya. Itu yang Pro Cipta tahu ya, bukan rahasia lagi ya? Iya. Kita percaya itu. Kalau Pro Cipta melihat, siapa sih sebenarnya mendorong-dorong sehingga Gibran ini seolah-olah dipaksakan masuk jadi calon wakil presiden? Ah, secara pasti walau walam. Saya enggak tahu. Walau walam. Iya. Sebab kalau kita mendengarkan pernyataan langsung dari Pak Jokowi, pada awalnya Pak Jokowi mengatakan tidak, Gibran masih terlalu muda, baru dua tahun, tidak. Itu hari kemudian berubah lagi ucapannya. Oke. Kenapa enggak boleh? Saya sebagai orang tua kan boleh dong, ya saya membimbing anak saya. Kenapa enggak boleh? Nah, di situ banyak orang yang sedih, banyak orang yang bertanya-tanya, kok pemimpin kita ini tidak konsisten ya? Nah, salah satu ciri paling bagus, salah satu karakteristik yang paling bagus dari pemimpin adalah konsistensi in speaking. Pak Abraham, kalau jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin, waktu ketua KPK kan harus konsisten, jangan perintah-perintut. Kalau perintah-perintut, orang paling benci pemimpin. Apa nih perintah-perintut begini? Harus konsisten. Dalam nanti dua hari sudah berubah. Gimana? Nah, kalau Pak Abraham tanya saya, sebetulnya siapanya yang kepengen dorong-dorong Gibran sebagai presiden? Saya jawab sejujurnya, saya tidak tahu persis. Apakah bukan misalnya kemohon partai-partai politik? Enggak. Bukan? Bukan. Misalnya partainya Pak Prabowo-Gerindra, bukan? Ya, ada semacam teori atau tudingan Prabowo paling kepengen sekali. Dia kurang yakin, kalau bukan dengan Gibran, dia tidak akan menang. Ada teori begitu, ada yang beranggapan demikian. Oke. Tetapi, teori itu betul nggak betul, saya nggak tahu. Tetapi pernyataan sepotong, pernyataan pendek dari Gibran yang mengatakan, Pak Prabowo, jangan khawatir, saya sudah datang. Itu pernyataan itu menunjukkan Prabowo selama ini was, 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 was. Aduh, dia hakul yakin pasti menang kalau didampingi oleh Gibran. Pernyataan itu banyak kritik juga, sombong sekali ya. Seolah-olah dia lebih hebat dari Pak Prabowo. Tadi pagi saya dengar pernyataan siapa itu? Keliru Gibran itu. Prabowo itu yakin sekali, dia menang. Dia yang melindungi si Gibran. Bukan Gibran yang melindungi Pak Prabowo. Tapi kalau Prop Cipta sebagai pakar komunikasi politik melihat, apakah memang kalau misalnya Pak Prabowo tidak menggantung Gibran, itu bisa Pak Prabowo menang atau gimana? Yes, belum tentu. Yes-nya bukan pasti menang, belum tentu. Jadi Pak Prabowo ini pinter, cerdik. Dia ingin memanfaatkan kekuasaan Bapak Gibran. Kan Pak Jokowi masih berkuasa. Dia masih Presiden Republik Indonesia. Masih begitu banyak kekuasaan di mana-mana itu. Dia bisa manfaatkan itu. Jadi oleh karena itulah sampai dia berkeinginan ya, menggandem putra Pak Presiden. Berita waktu itu sudah santr sekali. Kalau Gibran gagal, pasti Eric Thohir. Itu sudah 90% pasti. Eric Thohir jadi cawapres. Makanya setelah Gibran pasti jadi Presiden. Saya kan orang komunikasi, Pak Abraham. Komunikasi selalu melihat komunikasi bukan verbal, tapi non-verbal. Dari muka. Lemes, Eric Thohir saya lihat mukanya. Setelah sudah pasti, lo jangan mimpi lah. Sudahlah, kelihatan mukanya lemes. Artinya apa? Analisi saya benar. Prof, ini kan kalau kita bicara tadi masalah MK ya. Ini kan sudah masuk nih di tahap berikutnya. Ya itu sekarang sudah diperiksa nih. Hakim MK-nya. Ketua MK-nya. Oleh MK-MK. Dan kita lihat sidangnya sudah berlangsung. Adakah harapan bahwa persidangan etik yang dilakukan terhadap Anwar Usman ini akan menghasilkan putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat? Harapannya 2%. Ya. 2%. Tahu dari mana? Karena saya orang komunikasi. Oke. Silahkan dijelaskan. Jim Lee sudah mengatakan bahwa MK-MK tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Tidak ada kewenangan itu. Tadi pagi ngomongin sama juga. Begitu saya dengar langsung saya pukul kepala saya. Aduh. Sidang masih berlangsung Pak. Di tengah jalan dia sudah mengatakan demikian. Kayak menyerah? Iya. Jadi percuma saya ini buang waktu, buang energi, nonton terus, plotot terus gitu. Sebab saya berkepentingan. Oke. Dengan sidang-sidang MK-MK ini. Bagaimana? Terus saya tanya. Itu kan 3 anggota MK-MK ini. Yang satu itu dosen bagus saya. Dosen kesayangan saya. Bintan Saragi. Oke. Pinter dia. Htn. Oke. Suka kontak-kontak. Dia juga hargain saya. Karena dia tahu siptalnya semakna orang bintar juga. Oh mantap nih. Bagaimana? Saya bilang, bapak ini selama ini gak pernah ngomong kok. Jangan Jim Lee terus yang ngomong dong. Tadi pagi dia ngomong. Saya senang juga. Meskipun sedikit ngomong gitu. Saya mau dengar pendapat dia bagaimana. Saya mau tahu sampai sejauh mana kewenangan dari MK-MK gitu ya. Nah, dua pernyataan dari Prof. Jim Lee. Saya musikkan sebentar. Saya sangat menghormati Prof. Jim Lee Asidik. Waktu saya anggota Komisi Konstitusi, kita undang berapa kali Jim Lee. Aduh Pak, kalau Pak Jim Lee cerama, asik luar biasa. Memang dipinter sekali, Pak. Pinter, HTN pinter. Kita minta masukkan Komisi Konstitusi. Kok jadi begini? Baru tengah jalan. Enggak tengah jalan. 70 persen lah. Sidang-sidang MK-MK pada hari ini sudah berlangsung 7 persen. Dia keluarkan pernyataan begitu. Mesti ditutup mulut dulu, Pak. Itu pernyatannya didengar jelas oleh Prof. Cipta Lesmana. Dia mengatakan bahwa MK-MK tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Lu jadi sidang-sidang mau ngapain? Aduh. Saya matikan langsung televisi. Cek like. Udah tidur aja deh. Saya bilang sama sius saya. Tidur aja, Pak. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada telepon lagi. Jadi Prof. Cipta menganggap SIDA MK-MK ini sudah tidak ada harapan? Harapannya ada 2 persen. Cuma 2 persen. Jadi kalau 2 persen? Kecil. Kecil ya? Oke, kalau begitu berarti... Pasti kesimpulannya begitu, Pak. Hampir pasti. Bukan saya Tuhan, bukan saya Dewa. MK-MK. Berarti selamat, Anwar Usman. Selamat. Tidak dihukum. Tidak. Tidak dihukum. Mau dipecat, pecat kemana. Saya dengar waktu pembelaan Anwar Usman ini. Keras sekali. Tidak, kami tidak melanggar. Melanggar apa? Tidak. Tidak. Meskipun saya suka sekali dengan Deni Indrayana. Waduh, satu lagi yang dari Gajah Mahda, Pak. Senang Alifi Mukhtar. Aduh, itu ahli HTM yang favorit saya, Pak. Pinter analisisnya. Bagus sekali, Pak. Oke. Bagus semua, bagus semua. Kalau kita lihat analisis tadi pagi, ada lagi Profesor HTN dari Universitas Bayangkaran. Bayangkaran kan yang punya pori, Pak. Sama semua. Suaranya hampir sama semua. Bahwa ini tidak sah pelanggaran hukum putusan MK mengenai umpet sumber. Jadi pelanggaran hukum ya, kalau menurut Profesor HTN ya. Tidak sah harusnya ya, itu putusannya. Ya. Saya didukung oleh sekian banyak alih. Ya, maksudnya tidak sah ya kalau kita lihat ya. Itu putusannya. Masa pagi-pagi sudah dicabut, besok dimasukin lagi perkara? Tidak bisa. Ada prosedurnya, Pak, perkara masukin dulu. Ada catat, macam-macam. Kok enak sekali gitu. Nah, yang orang banyak tidak tahu, termasuk ciptaan dan sepanang, tidak tahu juga. Kaget juga. Seorang hakim tidak boleh mengadili seseorang atau beberapa orang yang punya ikatan kekeluargaan, ikatan familie. Tidak boleh. Saya baru tahu, Pak. Hukum itu tidak berlaku untuk makamah konstitusi. Hukum itu hanya berlaku untuk instansi peradilan sampai tingkat makamah agung. Inilah sistem hukum kita yang begitu ambrohadu jelek ini, Pak. Tidak berlaku di makamah konstitusi. Kenapa tidak berlaku? Iya. Tertulisnya begitu, Pak. Hanya berlaku pada peradilan tingkat makamah agung. Jadi, hakim agung tidak boleh memeriksa, mengadili orang tersangka atau apa itu yang masih ada ikatan familie kekeluargaan tidak boleh. Tetapi, tidak diatur peraturan ini di dalam makamah konstitusi. Iya, tapi kan ada undang-undang kita ya. Undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, koalusi, dan nepotisme. Dan masih ada tab MPR juga yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, koalusi, dan nepotisme. Belum dicabut. Mastinya bisa dipakai itu, Pak. Kan bisa dipakai. Itu kalau menurut pro kita, kesadanya kalau kita konsisten memakai itu. Bisa, tetap bisa, Pak. Tetap bisa, ya. Bisa. Makanya, MK mesti dikasih apa? Kalau saya katakan istilah gembur, harus ada public audience yang terdiri dari ahli-ahli akademisi, yang punya concern sangat kuat. Mengenai apa yang terjadi? Harus ada desakan yang kuat dari publik, ya? Iya, Pak. Jangan sepenuhnya serahkan sama MK-MK, Pak. Kalau sepenuhnya serahkan sama MK-MK, kemungkinannya 2%. Oke, jadi harus ada desakan dari masyarakat. Desakan, Pak. Iya, Pak. Ini kemana, Pak, yang tidur, kan? Aduh, Pak, ahli-ahli, Pak, akademisi kita banyak, Pak, yang pintar-pintar, yang punya concern juga. Nah, ini kewajiban, Pak, Abraham Samad, Porskas juga untuk bangkitkan, untuk provokasi mereka, gitu, Pak. Ayo, ngomong dong, ngomong dong, ngomong. Jangan cipta resmana, mulu Abraham Samad, mulu yang ngomong. Oke, jadi harus orang didorong untuk berani bersuara, ya? Iya, orang yang punya pengetahuan, yang profesional, yang punya kecintaan. Nah, ini, Pak. Oke. Saya sering mengatakan, saya mencintai negara saya, sebab negara ini negara saya. Saya punya saham, nih, Pak Abraham. Saham saya di Republik Indonesia ini seper 290 juta. Itu saham saya. Makanya wajar kalau saya peduli, kalau saya suka keras. Karena saya betul-betul mencintai negara saya, bangsa saya. Oke. Kalau begitu, karena negara sudah di tepi jurang, menurut kondisi sekarang, apakah ini tidak akan membawa kejadian atau peristiwa seperti tahun 1998? 1998, iya. Ya, saya dengar Pak Abraham bertanya juga sama salah satu yang hadir sini, gitu, ya? Kan tadi Prof Cita bilang harus kita dorongi masyarakat, ya? Maksud saya, provokasi, provokasi seperti 1998, maksud saya ini, terutama orang-orang yang profesional, akademisi. Iya, bersuara, mendorong masyarakat untuk bersuara. Bukan hanya bersuara, berteriak. Berteriak, ya? Iya, berteriak, Pak. Negara kita ini ngeri, Pak, akibatnya, Pak. Oke. Kalau 1998 terjadi lagi, Pak. Polannya sudah beda, ya? Beda, Pak. Sekarang dunia media sosial. Iya. Gitu, ya? Iya. Apalagi nanti ditumpangin lagi, Pak. Ditumpangin sama siapa? Negara-negara luar. Mereka juga punya kepentingan, Pak. Gedor-gedor RI ini, Pak. Oke, kalau begitu, provokasi, apa sih yang menyebabkan sampai situasi seperti sekarang ini terjadi, ya? Apakah karena kekuasaan, haus kekuasaan, atau apa ini? Ya, menurut saya karena haus kekuasaan. Entah sadar atau tidak, ya, sadar atau tidak, negara kita dibawa ke jurang begini. Saya sering mengatakan Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state. Tidak ada satupun pengamat politik yang mengatakan demikian, kecuali Prof. Cipta Lesmana. Failed state, banyak analisis politik, pengamat politik, yang mungkin juga nggak tahu. Tanya saya, Pak Cipta, kamu ini sering ngomong failed state, apa sih arti failed state? Nah, dia mesti belajar lagi tuh pengamatan. Negara gagal, ya? Negara gagal, Pak. Jadi Indonesia masuk dalam negara gagal? Bukan. Tepi jurang. Tepi jurang. Sudah hampir kecemplung, di bawahnya itu jurang failed state. Yang dimaksud failed state adalah negara yang aparat-aparat itu praktis tidak bisa bekerja secara efektif. Misalnya apa? Aparat hukum. Ini kan makin gila, Pak. Hukum kita ini. Aduh, luar biasa sekali. Aparat macem-macem. Tidak berdaya. Pemerintah instansi itu tidak bisa menguasai lagi. Bagaimana menjalankan hukum secara baik, macem-macem. Hampir, saya belum mengatakan hampir masuk jurang. Belum, Pak. Sudah ditepi jurang, jurang failed state. Jadi hukumnya sudah muradul? Termasuk? Kalau sudah failed state, nah itulah. Jadi hukumnya sudah hancur? Kekacauan. Oh, kalau failed state sudah kekacauan? Kalau failed state, iya. Sekarang saya katakan, di bidang hukum itu sudah masuk ke jurang, Pak. Bidang hukum. Hukum kita ini salah satu negara yang paling jelek di dunia, Pak. Ini bukan kata cipta resmana, Pak. Lima tahun, enam tahun yang lalu datang delegasi PBB. Nah, saya nggak tahu kok PBB tiba-tiba mau menyelidiki situasi penegakan hukum di Indonesia. Apakah PBB cinta sama kita? Pergi sini, Pak. Tiga bulan, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi, termasuk kalau kita lihat ini peristiwa putusan MK itu termasuk itu ya. Kehancuran hukum kita ya. Kalau istilah saldi dari sini, kovaris MK. MK ini mau kemana? Ya, ini termasuk rusaknya sistem hukum kita. Terutama sistem hukum di MK. Jadi, rusak ya? Diperjual belikan atau apa itu istilahnya? Oh, jangan tanya saya, Anda. Saya nggak mau begitu keras diperjual belikan. Bahwa di balik itu ada apa-apanya, maybe. Berarti hukum kita ini dikendalikan oleh kekuasaan? Ah. Kan gitu kan? Ya, more or less dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi, hukum di Indonesia sekarang dikendalikan oleh kekuasaan ya? Ya, Pak. Dikendalikan oleh kekuasaan. Kekuasaan yang kepengen berkuasa terus. Kira-kira gitu, Pak. Itu wajar nggak itu? Ya, tidak wajar dong. Bagaimana? Banyak orang kita yang pintar-pintar, yang profesional, yang hebat-hebat, juga kepengen berkuasa. Wajar dong, Pak. Jangan Abraham terus yang berkuasa. Bagaimana Anda ini? Emang ini Anda diktektor gimana gitu ya? Saya juga kepengen berkuasa, Pak. Kalau Tuhan mengizinkan. Jadi, ya. Berkuasalah secara demokrasi. Ini jangan, kita demokrasi hebat. Luber, macam-macam gitu. Tapi, yang dipilih, atau yang mau dipilih, sudah ditentukan, Pak. Nanti pilih si Anu. Nanti pilih si Anu gitu ya. Kita dorong si Anu. Jadi, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini nggak wajar? Kalau menurut Pak Recipitalis mana nggak wajar? Ya, mungkin sudah terpleset gitu ya. Belum sampai tidak wajar. Mungkin tidak sadar. Kelemahan Pak Jokowi dari dulu adalah Pak Jokowi kurang di-backing oleh senior advisor. Saya mungkin agak sombong di sini. Apakah praktek politik dinasti itu sama dengan bagian dari diktator? Kalau diktator misalnya Myanmar, misalnya Pak Harto, lain Pak. Beda ya? Kalau politik dinasti bagaimana maknanya? Kalau diktator kan pakai... Tidak, kalau politik dinasti bagaimana maknanya? Iya. Kalau menurut prokipitas bagi ahli komunikasi politik? Iya. Jadi, dipelihara, pelan-pelan, pelan-pelan, secara sistematis, anaknya, keponakan, apanya, apaan itu. Terus, dipelihara, terus sampai jadi-sampai jadi, digulirkan. Itu politik dinasti? Dinasti, ya. Jadi, dengan majunya Gibran itu berarti politik dinasti? Iya, more or less. Bukan hanya Gibran, ada juga wali kota Medan, ada juga adiknya siapa? Keesan. Keesan. Itu, Pak, saya kan pengamanan politik sudah 40 tahun, Pak. Iya. Di seluruh dunia tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah terjadi apa itu? Orang diangkat jadi anggota partai, besoknya langsung diangkat sebagai ketua umum partai. Nah. Tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi, Pak. Dan ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Kayak di karbit begitu, Pak. Baru satu hari diberikan KTA, Kartu Tanda Anggota. Esok harinya diangkat sebagai ketua umum partai tersebut. Oke. Pengalamannya apa, Pak? Ketua umum partai kan mesti cukup pengalaman, gitu kan ya. Tahu soal kepartaian, tahu soal politik, ekonomi, macam-macam. Ini langsung. Langsung lagi mau apa? Mau jadi wali kota Depok. Jadi itu yang fatalnya di situ ya? Jadi Pak Abraham kalau mau kepingin, maaf-maaf. Kalau punya napsu, anak jadi ketua KPK gitu, boleh. Boleh aja, Pak. Tapi pelan-pelan, diusap-usap dulu. Kamu belajar dulu ya? Harus natural, tidak di karbit. Yes, natural. Natural kebalikan dari di karbit, gitu, Pak. Belajar dulu, belajar dulu. Oke, berarti kalau si Gibran ini di karbit, ya? Ya, kira-kira begitu, Pak. Apa Gibran tahu soal ekonomi, soal hukum, macam-macam. Wakil presiden tinggi sekali, Pak. Orang kedua dari Republik Indonesia, Pak. Negara kita ini begitu besar, negara kita, Pak. Multikompleks permasalahannya, Pak. Aduh, begitu banyak. Sedikit banyak mesti tahu lah, meskipun dia bukan presiden, dia wakil presiden, tapi wakil presiden harus backup presiden sepenuhnya. Sedikit banyak mesti tahu, macam-macam permasalahan. Rakyat kita begitu banyak, Pak. Kemiskinan, macam-macam, gitu loh. Jadi masih banyak orang yang bisa jadi wakil presiden, ya? Kalau menurut Pak... Ya, dia mesti belajar lebih banyak. Belum waktunya, belum waktunya. Kenapa tidak tunggu tiga tahun lagi? Pernyataan Jokowi sudah bagus, Pak. Dia masih muda. Baru dua tahun jadi wali kota. Aduh, Pak. Itu pernyataan Jokowi yang cantik sekali. Tapi dua hari kemudian dijungkir balikan pernyataan sendiri, Pak. Berarti nggak konsisten? Nggak konsisten. Pak Brown, jangan lupa ya. Ingat, pemimpin salah satu ciri khasnya adalah konsistensi in your speech, konsistensi in your behavior. Kalau nggak konsisten, ya pemimpin. Doloyo, bagaimana sih ini Abraham Samad ngomongi pelintat-pelintut. Jadi tidak bisa kita harapkan? Ya, sulit gitu loh, Pak. Bisa juga, Pak. Tapi dia dikelilingin. Dikelilingin siapa? Dikelilingin oleh advisor-advisor, orang yang hebat-hebat, yang nggak punya vested interest. Ini kan bukan rahasia lagi. Orang-orang sekitar Pak Jokowi ini, sebagian-sebagian ada berapa lintir yang punya vested interest, Pak. Yang tiba-tiba jadi kaya. Tiba-tiba danau jadi milik dia. Bagaimana? Jadi itu kesalahan. Di situ ya kesalahan terberat, ya? Iya. Oke, kalau sudah jadi pemimpin vested interest, ya apa boleh buat, Pak? Mesti dibuang. Kita perlu duit? Perlu, Pak. Saya ngajar di SESPIM, Pak. Melatih tiga semua, Pak. Saya sepatih, saya sepatih polisi, Pak. Saya gebrak meja, Pak. Jangan korupsi, jangan korupsi. Goblok kamu ya, kalau korupsi. Istri kamu, anak kamu, nenek kamu semua malu, malu. Kalau, Pak, kita polisi gaji, oke, gaji kecil kan. Contoh Cipta Lesmana. Bapak ini yang jadi peserta SESPATI ini, orang pintar-pintar saya tahu. Bisa ngajar Pak Tempa. Oke, kalau begitu, Prop Cipta ini kan, Prop Cipta ini dekat ya, sama orang PDIP. Masih PDIP kan, Prop Cipta? PDIP. Oh, saya merah, Pak. Oh, merah, ya? PDIP. Kalau begitu, aku mau tanya nih. Ini kan ada perseteruan antara Jokowi dengan Ibu Mega. Ketika Pak Jokowi mendorong Gibran, kan di situ kita lihat sudah mulai retak ya hubungan ya. Orang politik selalu ngibul, Pak. Orang politik ini selalu ngibul. Nah, hubungan Jokowi dengan Ibu Mega Wati masih bagus, masih bagus. Tiga hari yang lalu, Puan Marani masih ngomong begitu. Tidak, Pak. Sudah lama udah... Sudah lama apa tuh? Sudah cukup lama, Pak. Itu di lantaran mau mencalonkan Gibran ya? Di situ retaknya atau sebelum juga sudah retak? Mega Wati kan banyak intel juga, Pak. Oke. Dia denger juga. Ini denger-denger nih. Pak Jokowi mau gelindingkan Gibran. Dia nggak apa-apa. Izin saya dong. Jadi ini ketersinggungan ya? Karena tidak minta izin? Jokowi mungkin mengatakan, kok pakai izin ya? Bagaimana sih? Itu kan anak saya. Saya boleh dong. Ibu Mega mau calonkan. Puan, saya nggak pernah protes. Silakan saja. Tapi kan Puan nggak pernah dicalonkan jadi presiden, wakil presiden. Ya, bukan nggak berani, Pak. Bukan nggak berani. Ada berapa orang yang bisikin sama Ibu Mega. Bu, mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Kalau Puan maju, pasti kalah. Terus kalau Gibran? Kenapa? Kalau Gibran nggak ada yang bisikin? Bahwa Gibran juga maju? Nah, saya nggak tahu. Oke. Saya kan sangat tidak dekat dengan Jokowi. Dulu saya dekat, Pak. Waktu menjalankan diri sebagai. Gumenur Jakarta, dekat. Oke. Pak Prof. Cipta, kalau Prof. Cipta lihat keadaan yang semakin perseteruan nih, retak antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Apa dampaknya? Apa dampaknya terhadap Republik ini? Ya, dampaknya negatif. Negatif seperti apa? Sama-sama punya masa. Sama-sama punya masa? Jangan main-main, Pak Abraham. Oke. PDIP ini masanya raksasa luar biasa. Oke. Nah, Pak Jokowi ini kan namanya kelompok pendukungnya. Projo. Waduh. Dia bisa 1 juta, 1 juta lebih dikerahkan di Gelora Bung Karno bisa gitu, Pak. Iya. Tapi secara nggak langsung, saya pernah dengar pernyataan dari Ibu Megawati. Secara tidak langsung, dia juga menggunakan teori fear arousing communication dalam politik. Fear arousing communication ini saya nakut-nakutin, Abraham. Awas ya. Jangan main-main sama saya. Saya hantam kamu. Itu fear arousing communication. Saya pernah dengar, ya, sayup-sayup. Ibu Megawati pernah juga melancarkan teori itu, Pak. Ya. Ya, jangan main-main, ya, awas ya. Saya juga bisa kerahkan masa saya. Kepada siapa disampaikan itu? Enggak. Anonim. Hmm, begitu ya. Saya percaya, Pak. PDIP juga banyak yang fanatik-fanati, Pak. Oke. Sudah Indonesia ini banyak, Pak. Oke. Jadi, kalau begitu perseturannya semakin tajam, Pak. Kalau bisa, jangan. Jangan. Jangan dua kelompok besar ini beradu, aduh, Pak. Jangan, Pak. Tetap saya itu berkeyakinan, saya ikut bergerak di sini, Pak. Jangan sampai bentrok Indonesia ini. Hancur negara kita. Ngeri, Pak. Ngeri. Oke. Pak Prof. Cipta, siapa sih sebenarnya, kalau Pak Prof. Cipta lihat sendiri, siapa sih yang menciptakan kekacauan seperti ini? Kekacauan konstitusi? Kekacauan demokrasi? Pihak-pihak mana? Salah satu pihaknya, saya kira karena ada sejumlah pihak membaca bahwa Pak Jokowi kepengen satu periode lagi. Ya, kepengen. Satu periode lagi. Constitutionally, sampai mati juga nggak bisa. Oke. Sudah dipantek. Oke. Presiden dan kepresiden berkuasa atau memimpin lima tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali, tapi hanya satu periode. Mati Pak di Pantek, Pak. Nah, dengan berbagai cara, berbagai cara, saya kaget juga minggu lalu, si Menteri Bahlil. Saya kaget setengah mati. Dia mengaku. Itu ide saya sebetulnya. Waktu awalnya itu. Sebab waktu pertama kali, yang menggulirkan bola itu adalah Kodori. Yang tukang bikin survei itu. Dia... Tapi kan ada penjelasan dari Mas Sinton, bahwa katanya memang Pak Jokowi yang datang ke Ibu Mega untuk membicarakan. Saya baca. Menurut Mas Sinton. Ya, saya baca. Tentu ditolak mati-matian. Sekedar catatan di sini, Ibu Mega nih diem-diem dia stick to constitution. Dia taat sama konstitusi. Dia berusaha keras, tidak mau melanggar konstitusi. Itu karakter Ibu Mega Wati. Kita mesti angkat topi. Saya baca juga ya. Datang ke Pak Jokowi semacam. Minta izinlah. Tolong dukung. Tentu digeberk sama Ibu Mega. Bagaimana? Konstitusi kita tidak mengizinkan. Mas Jokowi. Tidak bisa. Pakai cara-cara lain. Cara lain. Cara pertama, kedua, ketiga. Yang keempat ini ya konstitusi. MK di otak-katik, otak-katik. Jadi karena tidak jadi perpanjangan, jadi MK di otak-katik kalau menurut Pak Cipta. Tadi saya katakan ada empat cara, Pak. Yang pertama, ditakut-takutin sama Kudori. Indonesia akan kacau. Akan ribut. Kalau tahun 24 bukan Prabowo dan Jokowi yang presiden wakil presiden. Terus yang kedua, tiba-tiba Lohut Panjaitan mengatakan, saya punya 2 juta data dari netizens yang menginginkan Jokowi dipilih kembali. Terus bergulir lagi yang ketiga, Sekretaris MK mengatakan Jokowi bisa maju lagi. Tetapi hanya sebagai wakil presiden. Sebagai presiden tidak bisa. Ini apa-apa digempur ini. Sekretaris MK tidak boleh mengeluarkan pernyataan. MK hanya boleh keluar pernyataan dari hakim, konstitusi, atau dari ketua. Nah, yang keempat, mulai dimainkan bola MK. Jadi itu yang terjadi, Pak. Ya, titik terakhir ini. Ini lagi bertempur sekarang. Nggak, maksud saya yang terakhir dimainkan bahwa meloloskan putusan di MK itu ya, untuk meloloskan Gibrang itu yang terakhir ya. Iya. Dan itu adalah salah satu skenario ya? Saya kira bagian. Itu tadi kan ada renta-renta 1, 2, 3, 4. Apakah itu juga menjadi bagian dari skenario? Nggak. Kan tadi Procita ada skenario pertama. Iya, 1, 2, 3, 4. Satu gagal. Perus otak dulu dong, Pak. Ada pembantu yang kasih, Pak, begini, Pak. Oke. Gagal. Tiga. Terus gagal lagi. Nah, saya nggak tahu siapa yang pertama yang gulirkan ini. Lewat pintu mahkamah konstitusi. Mereka lupa di Republik ini banyak sekali yang ahli hukum tata negara, Pak. Jangan main-main dengan HTN, jangan, Pak, MK. Jadi ini pelak? Mereka menggunakan dalil putusan MK, final and binding. Oke. Nanti dulu, Pak. Deni Indraena mengatakan, kalau putusan tercacat, prinsip final and binding tidak berlaku. Cacat ya itu, misalnya. Bagaimana ketua MK pagi-pagi sidang tidak hadir dengan alasan untuk menghormati konflik of interest. Bagus sekali, Pak. Waktu pagi itu. Eh, sorry-sorry sidang hadir. Dengan alasan saya merasa perlu hadir. Lu baru tadi pagi mengatakan sakit. Bagaimana itu, Pak? Jadi banyak cacatnya yang tadi juga itu, Pak. Konspirasi itu ya, sekiranya ada ya. Iya, konspirasi. Jadi berarti cacat hukum ya? Iya, hampir semua mengatakan. Jadi, proses pencalonan Wakil Presiden Gibran ini sebenarnya menyisahkan persoalan hukum ya? Iya. Jika pencalonan hukum, mungkin bisa katakan, belum final nih, Pak. Belum final. Pertandingannya belum final. Ya, kita berharap, kita sebagai... Berarti kalau belum final, Gibran bisa diganti, dong? Kenapa? Bisa diganti sebagai calon Wakil Presiden. Kalau sebagian besar suara, suara orang pinter, akademisi, dari mana-mana-mana, ini tidak sah dari jalan lain, Pak. Harus dibatalkan, Pak. Ganti calon Wakil Presiden. Kenapa jadi tidak boleh? Saya tidak mengatakan gagalkan Gibran, tidak. Saya katakan, kalau majoriti suara dari Sabang sampai Merauke, alih-alih HTN mengatakan, ini tidak sah putusan MK, yang nomor berapa-nomor apa itu, Anda mau terjang terus, mau jalan terus. Kalau saya ngeri, di sini saya ngeri, Pak. Ngeri apa? Masa, Pak. Bisa kemungkinan, Pak. Bisa, Pak. Jangan main-main. Masa kita sudah cerdik-cerdik, Pak. Cerdas. Sudahlah, Pak Abraham, jangan terlalu berkuasa. Jangan terlalu nafsu berkuasa. Mundur dikitlah. Nanti, tiga tahun lagi, bisa kembali jadi ketua KPK, Pak. Aduh, Pak. Ketua KPK lebih bergensi lagi, Pak. Jadi, kalau begitu, menurut Prop Cipta, bahwa ini berbahaya kalau dilanjutkan. Tadi kan Prop Cipta bilang, nanti masyarakat marah, Pak. Saya katakan, kalau diterjang terus, jalan terus, kemungkinan. Saya tidak mengimbasi, Pak. Mas kemungkinan. Karena rakyat ini sudah cerdik juga. Sudah bukan tutup mata aja. Bukan, Pak. Tapi, at the same time, saya mengatakan, kita berdoa, berdoa. Jangan masa bergerak, masa bergerak. Saya ngeri, Pak. Karena saya mengamati. Cermat sekali, jatuhnya Uni Soviet. Saya tulis buku, Pak. Runtuhnya kekuasaan Uni Soviet. Saya tulis buku. Ngeri, Pak. Waduh, Pak. Saya lagi di Sonop, lagi di Moskow, Pak. Saya enam kali kunjungi Moskow, Pak. Kesimpulan saya, jangan sekali-sekali Indonesia mengalami nasib Soviet seperti Yugoslavia. Ngeri, Pak. Kenapa ngeri? Rakyat kita yang jumlahnya begitu besar. Tapi, kan banyak yang katakan begini, Pak. Ini kan sebenarnya, Pak Prabowo ini memang hebat. Iya. Sebagai ahli strategi. Karena dia kan militer, ya. Iya. Dia menguasai ahli strategi perang. Iya. Sehingga dia menggunakan politik kudat roya. Iya. Politik kudat roya itu adalah politik penyusupan, ya. Tahu. Bagaimana menyusup sehingga... Masak ke istana, iya. Masak ke istana, iya. Dan menaklukkan lawan, kan. Iya. Apakah ini menjadi bagian bahwa inilah strategi yang dimainkan oleh Pak Prabowo untuk supaya Gibran bisa bergabung ke dalam pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden? Saya no comment, Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo betul-betul menggunakan teori troya? Saya nggak bisa jawab. Bahwa Pak Prabowo ini orang pintar, jenderal bintang tiga, kopasus, ya. Semua orang sudah tahu. Tapi kan Prabowo ada plus minus-nya juga. Nah, mengenai kudat roya, saya baca itu, Pak. Itu teori yang bagus sekali. Yang kadang-kadang digunakan dalam perpolitikan. Kadang-kadang, Pak. Efektif sekali, Pak. Efektif. Jadi, menurut Pak Prop Cipta bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini bagian dari strategi cerdik. Cerdas, Pak Prabowo. Nggak. Saya tidak mengatakan demikian. Tidak. Kalau saya lihat, Pak Prabowo tujuannya cuma satu. Dia gemes. Orang Mertawi itu gemes, Pak. Gemes penasaran. Tiga kali saya gagal. Masa sekali lagi gagal. Saya harus berhasil. Harus berhasil negari. Saya kan ini pinter. Saya ini begini-begini. Saya kira motif dia cuma satu, Pak. Dia kepingin dapat kesempatan untuk memimpin Republik Indonesia. Dan itu sah-sah saja, Pak. Oke. Sah-sah saja. Lepas dari kelemahan-kelemahan. Sah saja. Nah, dia pakai dengan berbagai cara. Ya, saya nggak tahu. Karena memang dia ahli strategi, dia militer, dia jenderal, gitu ya. Dan dia sudah matang ya untuk jadi presiden ya? Bukan matang, Pak. Lebih darah matang, Pak. Oke. Pengalaman dia hebat. Oke. Kita mesti akui itu, Pak. Meskipun dia militer, dia pengalaman juga di bidang ini, bidang ini, bidang strategi, bidang pertahanan. Procipta ini kan sebenarnya kalau awalnya kita lihat kan sebenarnya Pak Presiden Jokowi awalnya kan mendukung si Ganjar untuk menjadi Presiden. Itu pasti procipta tau kan? Cerita itu bahwa dia mendorong. Dia ikut hadir deklarasi sama-sama Megawati, Jokowi, Salamin, ya. Nah, pertanyaan, Pak Abraham. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan dia tidak mendukung Pak Ganjar lagi? Iya. Dia berpaling mendukung Pak Prabowo. Iya, kan saya pernah katakan di meja sini. Politik is the art of the possibility. Oke. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Oke. Satu lagi. Dalam politik, kepentingan paling abadi adalah kepentingan aku. Kepentingan saya nomor satu, Pak. Persehatan dengan kepentingan lain gitu loh. Apa itu kepentingannya? Iya. Kan kita mesti akui juga. Jokowi juga cerdik, Pak. Pinter, Pak. Orang ini, Pak. Jangan main-main, Pak. Dia juga mikir terus, Pak. Mikir terus. Apa itu yang dipikirkan? Sudah waktunya juga ya. Gibran saya gulirkan ya. Bisa juga ini. Kenapa nggak bisa? Nanti kan saya dukung juga. Saya kan sudah gagal menggulirkan tiga metode supaya saya tiga periode. Ini bisa metode yang bagus, Pak. Aduh. Jadi itu yang dipikirkan, Pak Jokowi ya? Iya. Oh, akhirnya dia mendorong lagi, Pak. Iya. Terus, terus, Pak. Ya. Bukan saya jahat, Pak. Iya. Berarti? Tunggu, tunggu. Oke. Gibran jadi presiden. Prabowo jadi presiden. Andai kata. Saya stop di sini, Pak. Nggak boleh, Pak. Kita nggak boleh mendahului Allah yang Maha Kuasa. Andai kata. Waduh, anak saya naik jadi presiden, Pak. Anak saya jadi presiden, saya bisa setel anak saya. Yang presiden adalah saya. Pak Jokowi ini obsesi yang terbesar adalah, jangan ganggu proyek-proyek strategi saya. Terutama proyek yang gacoan dia, IKN. Itu saja, Pak. Sebetulnya, Pak. Itu mimpi dari Pak Jokowi. Apa yang salah dengan proyek-proyek saya? Jalan tol di mana-mana, jembatan, bendungan semua. Bagus. Berhasil bagus semua gitu. Kenapa saya nggak diberikan kesempatan lagi? Untuk tiga periode. IKN ini harus. Kata Pak Jokowi, bukan kata ciptaan yang semangat. Iya. Indonesia ini akan mundur-mundur terus kalau kita tidak pindahkan ibu kota. Ini sudah nggak muat lagi di Jakarta. Tolong dukung saya dong. Siapapun pengganti saya harus meneruskan proyek-proyek strategi saya. Itulah bagaimana dia bencinya dengan Anies Baswedan itu. Anies muncul dengan perubahan. Kita harus mengadakan perubahan-perubahan. Waduh, kiamat saya. Kiamat. Saya kepengen jalan terus. Proyek-proyek saya. Datanglah satu mau berubah-berubah. Anies mengatakan, bukan saya mau batalkan IKN. Kita mesti lihat dulu dong IKN ini seperti apa, gimana gitu loh. Nggak, nggak, nggak. Oh, jadi itu latar belakangnya ya. Latar belakang. Ya, ini lebih lebar lagi. Jadi sehingga muncul lagi Gibran jadi alternatif. Iya. Kalaupun Gibran jadi wakil presiden, dia tetap bisa setel. Ini kan anak saya. Kamu mesti begini. Kasih tahu Pak Prabowo begini, begini. Ya Prabowo kan anytime dipanggil. Prabowo kan sampai detik ini, sampai detik ini, sangat-sangat hormat pada Pak Jokowi. Kalau suatu hari Prabowo jadi presiden, Gibran wakil presiden, tadi saya katakan Gibran kan bisa di setel. Bukan hanya Gibran, anytime Jokowi kepengen ini-kepengen ini, tinggal pencet tombol aja. Panggil presiden Prabowo. Saya mau diskusi. Nah, in de facto, bisa dia jadi presiden, Pak. De facto. De jura tidak. De jura presidennya Prabowo wakil presidennya Gibran. Kalau jadi, kalau diberkati oleh Tuhan. Oke. Tapi kalau menurut Prabowo Cipta sendiri, berarti ini adalah suatu strategi ya, yang dijalankan oleh Pak Jokowi ya, untuk memuluskan kekuasannya ya. Ya, kita mesti positive thinking. Bukan hanya hasrat kekuasannya, tapi untuk mengabulkan ambisinya dengan proyek-proyek strategisnya itu, Pak. Terutama dengan IKN. Saya kira Pak Jokowi sudah berhayal tinggal di istana presiden IKN. Kita sudah lihat, Pak. Itu yang bikin patung Bali, Pak. Waduh, megah sekali. Dia sudah mengatakan bahwa perayaan 7 Agusus tahun depan diadakan di IKN. Nanti sebentar lagi, saya mungkin akan pindah tinggal di istana IKN. Ya, boleh dong. Ya, punya kingling itu boleh. Nah, itu. Jadi kalau Pak Prabowo Cipta lihat bahwa sekarang kan ini makhpul sudah jadi calon wakil presidennya Ganjar. Apakah menurut Prabowo Cipta ini menjadi sesuatu yang mungkin alternatif ya? Walaupun memang proper. Iya, dengan cadangan bisa, Pak. Alternatif, nanti Ganjar yang didukung. Bisa, Pak. Ingat, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Hafal-hafal itu, Pak. Politik is the art of possibility. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi bisa berbalik, Pak. Dukung lagi, Ganjar. Bisa berbalik, bermesra-mesra lagi dengan Ibu Megawati. Bisa. Kemungkinan itu bisa ya? Bisa, Pak. Bisa berbalik. Oke, yang terakhir, Prabowo Cipta. Kan kemarin terjadi nih, yang kita dipertontonkan. Pak Jokowi memanggil calon presiden nih. Makan siang bersama. Oh, iya. Itu kalau dari ilmu komunikasi politik, apa yang sedang dilakukan? Iya, basah-basih. Dia sendok tempe, sendok apa gitu ya, sendok gitu. Dikasih. Enak nih, Pak. Tempenya enak sekali, Pak. Dia suapin gitu, Pak. Basah-basih ya? That is politik. Dalam hati mungkin setan, loh. Gue tusuk loh ntar, loh. Itu politik, Pak. Jadi pembohong politik, Pak. Umumnya, Pak. Ketawa, ketawa. Dalam hati, saya benci sekali dengan Abraham Samad. Saya sikat nantinya. Terima kasih, Procipta, atas informasi edukasinya di channel Abraham Samad Speak Up. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.